Kami masih bergabung dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kak Menteri Dito Aryo Tejo. Kita lanjutkan kembali ya. Lanjut ya. Lanjut ya. Oke baik. Nah, kayaknya saya sempat dengar nih, Kak Dito waktu itu sempat diwawancara dan bilang sebenarnya trajektori untuk kerangka kerja dari Kemenpora ini sudah jelas tertuang oleh titah dari Pak Jokowi sendiri di Desain Besar Olahraga Nasional yang memang pada Perpres 86 kalau tidak salah ya tahun 2021 kemarin. Nah, di situ kan sebenarnya jangka panjang ya, Kak, ya. Sampai 2045, tapi kemarin juga karena saya sudah sempat lihat sebenarnya ada KPI-KPI-nya tersendiri yang memang per 5 tahun. Dari 2019 sampai 2024 ada dan selanjutnya. Mungkin evaluasi, Kak, sejauh ini estafet yang diberikan oleh Pak Zainuddin Amali itu apa saja yang masih belum tercapai dan sampai 2024 capain untuk DBON itu sendiri prioritas dan juga mungkin tantangannya apa? Ya, jadi DBON itu kan kalau nggak saya memang baru di tangga-tangga saya harusnya itu tidak lama sebelum ini ya. Jadi memang, ya tadi saya selalu bilang bahwa ini berarti saya ketumpahan rejeki juga. Jadi, waktu saya duduk hari ini, kita sudah memiliki fondasinya, dasar hukumnya. Jadi, memang apa yang akan harus dilakukan ke depannya adalah mengimplementasikannya sampai terjadinya action kan. Nah, jadi memang tantangannya itu, DBON itu kan itu lebih mengatur bahwa pengembangan di cabur prioritas ini melibatkan lintas kementerian dan juga pembiayaannya juga. Jadi, yang pasti tidak jauh adalah masalah tantangan itu pembiayaan. Lagi-lagi pembiayaan berarti ya. Mungkin sebelum saya nanya mengenai pembiayaan ya, di satu sisi dalam hal DBON ini kan ini khusus untuk olahraga ya, Kak Menteri Dito. Apakah sudah ada tersendiri dalam hal kepemudaan frameworknya itu seperti apa? Dan kalau memang belum ada, apakah dari pembinaan Kak Menteri Dito sendiri sudah ada rencana untuk membuat framework tersendiri seperti desain besar, kepemudaan nasional, dan lain-lain? Jadi, Alhamdulillahnya juga, selain di olahraga, di jaman eranya Pak Yusuddin Amali ini, Pak Presiden Jokowi juga sudah melahirkan PPRS 43. Tapi itu lebih kepada koordinasi sektor pelayanan pemuda tingkat nasional. Jadi itu baru, untuk infrastruktur dari pusat sampai daerah ini, pelayanannya harus seragam. Nah, mungkin yang kita sedang coba bicarakan. Pelayanan dalam hal seperti itu? Ya, jadi pelayanan ini mengatur kolaborasi antara pemuda, sektor pemuda ini di tingkat Kemenpora sebagai leading sektornya dengan berbagai lintas kementerian dan juga perangkat pemerintah daerah. Tapi berbeda dengan demikian, tapi sudah ada sedikit arahan dari Pak? Ini baru untuk, apa namanya ya, randasan hukum untuk koordinasinya. Ya, kalau di pemerintah kan rigid ya. Betul. Ya, kalau gini sudah diciptakan itu sudah bagus. Tapi apakah di bawah kemimpinan Anda, ke depannya dengan memang ada landas hukum itu sendiri, dan juga DBON sudah ada ya, Kak? Apakah ke depannya nanti akan Anda bawa menjadi blueprint tersendiri dalam pengembangan pemuda? Ya, memang sekarang ini sedang kita godok, yang namanya desain besar kepemudaan nasional. Nah, ini juga sekarang sudah... Berarti ini kakak yang cetuskan kamu? Sebenarnya sudah komunikasinya sudah dari sebelum saya, tapi ini dalam tahap penggodokan. Jadi ini kemarin juga saya meminta ini apakah bisa dilakukan secara, apa namanya, waktu yang ada tapi tetap komprehensif atau tidak. Jadi semoga ini bisa dilakukan. Ya, kita harapkan ya tentunya ya. Dalam waktu yang juga begitu sih. Jadi imbangan olahraga sudah, kepemudaan sudah. Tangan kanan sudah, tangan kiri. Ya, sepatu kanan, sepatu kiri. Baik, menarik. Kak, ini kalau misalnya kita bicara tentang DBON, salah satu butir-butirnya adalah kaderisasi atlet. Jadi memang mencari atlet-atlet yang memang potensial dari mereka masih kecil, dan ada juga mengenai kesejahteraan atlet. Karena kita ketahui juga, somehow kita sering dengar nih, atlet-atlet yang sudah berprestasi, membawa nama harum Indonesia, begitu baik pas masa tuanya ternyata tidak sebegitu indah. Ini something yang humanis tentunya, Kak Menteri Bitor gitu ya. Nah, tanggapan Anda seperti apa dalam hal ini? Kepemimpinan Anda, apakah hal-hal mengenai kesejahteraan atlet, terutama yang sudah lansia dan lain-lain, itu seperti ini dibawa, akan dibawa seperti apa di bawah? Ya, kalau kesejahteraan atlet yang sudah lansia, mungkin saya belum bisa menjawab secara detail ya. Karena kan itu lebih pada postur dan juga kemampuan Kemenpora untuk membantu. Tapi yang pasti untuk mempersiapkan ke depannya ini, ya paling penting itu kan fundamental pendidikan ya. Makanya saat saya, setelah dilantik, saya langsung ngegas dan mencetuskan program beasiswa yang ada di KemenQ, LPDP, untuk sektor keolahragaan. Jadi kan ini minimal, kalau sudah ada ini. Sudah disampaikan berarti ya? Kalau ada produk tersebut, jadi bibit-bibit atlet ini yang masih SD, SDMP ini kan mereka bisa fokus olahraga, tapi mereka juga tahu jaminan di masa tuanya itu pendidikan mahasiswanya ini sudah ada. Jadi kan mereka nanti nggak pusing lagi gimana mereka membiayai universitasnya kan. Jadi kan ya pendidikan kan adalah apa ya, backbone paling penting dalam, ya ibaratnya kita mau survive kehidupan kan. Jadi itu salah satu langkah yang paling bisa dilakukan. Jadi langkahnya terutama kembali lagi ke education itu sendiri. Kembali lagi ke edukasi. Baik. Dan memang ini juga tertuang dalam DBON sendiri. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai capaian-capaian yang berusaha diraih di DBON, atau juga tadi kita ke depannya nanti ada mau merangkul media dan lain-lain, terus juga ada kesiapan event, Liga Tarkam, kadarisasi dari mereka masih kecil, dan lain-lain. Anggarannya nih, Kak. Kita tahu pagunya untuk Kemenpora sendiri per 2023 ini ditetapkan di 2,6 triliun rupiah. Compared to other ministries, sebenarnya ini bukan dana yang besar. Nah, ke depannya seperti apa dengan dana yang memang terbatas? Ya, makanya itu dengan adanya tadi 2 prepestable kan itu menjadikan, sebenarnya fungsi Kemenpora hari ini tuh, ya kita memiliki anggaran sendiri ya, which is kita bisa melakukan program-program. Tapi fungsinya yang lebih kuat lagi menurut saya adalah, kita itu sebagai orkestrator dan dirijen untuk sektor kepemudaan maupun olahraga. Jadi kayak tadi misalnya, kita ada amanat di DBON untuk menggalang talent scouting di tingkat dari paling pendidikan, kan dari SD lah, koteka kan agak kejauhan. Itu berarti ya kita akan melakukan kerjasama dengan Kemendikbud. Nah, jadi kolaborasi-kolaborasi seperti ini yang akan kita tingkatkan di masa yang ada. Dalam hal tadi juga menggait media-media dan tentunya swasta? Betul, swasta, betul, bener. Tadi maaf. Jadi ya lintas kementerian pasti dan juga swasta-swasta juga akan kita usahakan bisa berpartisipasi dan juga mau untuk mensupport seluruh program-program ke depannya. Nah, dalam hal ini berarti swasta juga ikut terlibat, ya orkestrator dan dirijen tadi kalau Kementerian itu sebutnya, terus juga hubungan dengan minister dan lain-lain dan tentunya masih mengenai anggaran ini in terms of private and public partnership, apakah juga sudah terpikir dalam benak Anda satu setengah tahun ke depan ada program kerja sendiri yang fokus memikirkan mengenai skema-skema financing mungkin kerjasama dengan perbankan dan lain-lain, fund matching dengan proyek-proyek yang memang strategis untuk olahraga di Indonesia sendiri. Apakah sudah? Jadi kalau itu kan lebih ke matchmaking, jadi itu memang kreativitas dan kalau saya bilangnya dalam menjalankan kepemimpinan sisa-sisa tahun ini, kita harus menerapkan jiwa kreativitas entrepreneur kita di menjalankan mempora ini. Jadi sebenarnya banyak skema-skema potensinya. Misalnya kan kita bisa memohon dan juga mencari skema hibah luar negeri. Dan juga bisa, itu kan dengan Bapenas, atau bisa juga pinjaman luar negeri terkait pengembangan olahraga. Tapi kan itu sebenarnya komunitas saya itu agak panjang ya. Saya kurang yakin bisa tercapai di satu setengah tahun ini. Tapi at least sudah ada tetapan fondasi dari... Fondasinya mungkin bisa tercipta, cuman eksekusinya mungkin misalnya setelah itu. Jadi yang paling realistis adalah ya kita akan matchmaking dengan kementerian-kementerian lain dan juga pihak swasta. Itu langkah paling cepat. Satu setengah tahun ke depan. Kak, kita akan beralih ke... kita ngomorin tentang pemuda ya. Kita kan sudah di sini sebagai anak muda gitu ya. Dan kita juga terutu bangga banget, Kak Menteri Dito terpilih menjadi menteri yang benar-benar muda untuk pemuda dan olahraga gitu ya. Jadi dalam hal ini kita juga ketahuin sebenarnya Indonesia sedang menghadapi bonus demografi. Yang sayang banget kalau dilewatin buat apa secara kuantitas banyak tapi kalau kualitasnya membeli gitu kan itu malah menjadi beban tersendiri untuk nanti 2045. Nah, gimana dari Kemenporas ini memastikan bonus demografi ini menjadi quality, qualified bonus bukan hanya kuantitas semata? Ya, jadi salah satu yang sekarang kita sedang finalisasikan dan formalisikan itu adalah pengembangan anak muda hari ini itu ke arah ya pertama pasti entrepreneur. Dan kedua adalah profesi. Jadi tidak hanya menciptakan anak muda yang berwirausaha tapi juga kita harus menyiapkan anak-anak muda ini yang handal di lintas profesi. Pertaninya, kedokteran, pengacara, lawyering. Caranya seperti apa tuh, Kak? Ya, jadi kita mengambil contoh yang sudah dilakukan di Papua Youth Creative Hub. Oh, yang kemarin. Yang kemarin, Pak Jokowi. Jadi itu sudah contoh sukses di mana dari sisi pertanian mereka sudah sukses melakukan pelatihan di 12 ribu anak muda di Papua. Jadi tidak hanya kreatif saja yang dilakukan, jadi tidak hanya entrepreneur dan musik-musik saja kan. Tapi itu benar-benar lintas sektor yang memang dibutuhkan di daerahnya masing-masing. Tadi baru saja kita rapat dengan asosiasi Bupatis Indonesia. Nah, kita meminta bahwa contoh Youth Creative Hub di Papua ini, kita minta ke para bupati ini mengklasterisasi sekiranya kebupaten mana yang siap untuk kita ajak gerak cepat membangun Youth Creative Hub ini. Jadi mereka akan menentukan sektor apa yang sebenarnya dibutuhi di daerahnya masing-masing. Jadi wadah ya. Dan wadah, lebih wadah. Kita sebagai hub lah. Jadi itu juga nanti akan lintas, apa namanya, lintas kementerian dan juga swasta juga. Karena ya lumayan strategis juga ya dengan adanya ini kan juga anggarannya banyak dan lain-lain. Tapi memang baby stepsannya adalah penempatan Youth Creative Hub di tempat-tempat yang berpotensi. Nah, dalam hal ini juga saya ingin bertanya. Tentunya 2022 kemarin setelah pandemi kita melihat ada tech bubble burst. Kita lihat yang paling banyak terdampak itu selain industri yang padat karya, kak Menteri Dito adalah industri startup. PHK teman-teman kita, ya kan, yang luar biasa. Padahal sebelum pandemi kayaknya wah gila growth-nya luar biasa. Tapi sekarang PHK-nya juga nomornya tidak main-main. Tanggapan Anda seperti apa? Dan mungkin inovasi dari kak Menteri Dito gimana untuk menampung ini dan juga tetap memberikan support terhadap ekonomi? Kalau saya pribadi ya, kakak-kakak saya kan hidup di dunia startup dan digital ya. Tapi kalau saya sih dari dulu ya, saya nggak pernah apa ya, selalu bukan meragukan ya, masih belum match gitu dengan cara berbisnis startup yang mereka tuh basenya itu valuasi. Bukan dari fundamental income dan juga pengeluaran. Profitability. Profitability. Jadi menurut saya memang ke depannya ini yang paling safe aja adalah ya anak-anak muda ini memang kamu mau didorong di dunia startup ini tapi harus startup yang memiliki impact yang real dan juga income juga yang real. Jadi menurut saya kan sudah kejadian dengan cara valuasinya dikali 4, 6. Dan apakah juga akan ada mediasi dari Kemenpora mengenai hal ini terhadap startup-startup yang dipimpin oleh anak muda ini? Pasti. Juga akan dilakukan. Itu juga tercakup dari hub yang akan kita bikin ini. Kalau kita rencana namanya prestasi hub. Prestasi hub, menarik. Jadi tidak hanya kreatif tapi berbagai prestasi anak muda ini harus disatuwadahkan. Dan untuk startup sendiri tidak hanya growth dan valuation tapi profitability itu penting sebagai fundamental bisnis. Kelihatan sekarang platform-platform digital yang survive dan berkembang ini ujungnya itu adalah sektor-sektor bisnis yang sebenarnya konvensional. Jadi ternyata juga mulai kelihatan setelah pandemi ini sebegitu banyak lesson-run ya untuk startup dan juga untuk pemuda dan mungkin juga untuk olahraga. Dengan adanya juga tadi ada geliat esport dan lain-lain ini menarik juga untuk melihatnya. Nah mungkin Kamu tadi tahu sekarang saya mungkin akan mengajak Anda untuk ngomongin tentang politik. Lagi-lagi mengenai tahun politik 2024 gitu ya dan di satu sisi 2023 ini transisi ke tahun politik kita ngeliat politik itu harus stabil. Karena kan emang ada capaian pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai. Ada tantangan tersendiri. Nah bagaimana pemuda dan olahraga paralel dengan tahun depan adalah tahun politik ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi politik juga? Ya itu dia. Tadi kan misalnya kalau bayangankan saja misalnya kita benar-benar sukses menggelar di berbagai cabang olahraga itu Liga Tarkam. Liga seluruh daerah dan pelajar. Dan itu kan tadi saya cerita itu tidak hanya satu cabang olahraga, banyak kan rencana ini. Dan itu kan dampak ekonominya sangat tinggi. Penonton ada, masa ada, kan turunannya banyak. Ada UMKM pasti turunannya adalah merchandise dan juga F&B, food and beverage. Jadi menurut saya itu salah satu langkah konkret. Dan juga yang tadi saya bilang, jika kita sukses melakukan pengembangan anak muda di berbagai sektor di prestasi hub tadi, itu kan otomatis akan menjadikan sumber-sumber ekonomi yang baru. Kak Menteri Dito umurnya 32 tahun. Orang lain biasanya umur 32 mungkin masih baru memulai. Memulai. Ya ini orang lain kita nggak bisa nyamakan. Sementara dalam hal ini Kak Menteri Dito sudah menjadi Menteri. Menteri Pemuda dan Keluarga Republik Indonesia. Kita ketahui juga bahwa sebenarnya jalan Kak Dito ke sini, ini sudah lama. Mungkin saya juga tahu gitu ya, perjuangan Kak KW seperti apa dulu. Ketua Umum saya pemuda partai politik di Indonesia. Terus juga ada kepedulian terhadap olahraga, pemuda dan lain-lain. Pertanyaannya, what is actually your calling? Kenapa segitunya sama pemuda dan kenapa segitunya sama olahraga di Indonesia? Kenapa ingin berbakti untuk Nusa dan Bangsa? Walau kita ketahui sebenarnya juga background Kak Menteri Dito juga sudah pada posisi yang mereka bilang sudah nyaman. Sudah aman. Dari mana panggilan itu Kak? Apa ya, saya kalau di tagging itu juga bingung ya karena... Dan dari kapan deh mungkin? Udah mulai ngerasa kayaknya gue ke sini nih. Dari saya, mungkin saya baru sadar itu saat SMA ya. Dari SMA itu saya memiliki kepedulian kesesaman itu tinggi banget. Ya dari teman, dari geng ya kan. Dan saya tuh memang dari yang namain dari saya SD itu saya paling nggak bisa lihat orang tuh. Khususnya orang yang kurang mampu ya, itu kayak tertindas gitu saya paling nggak bisa. Jadi saya dari dulu tuh selalu, apa ya, jiwa apa ya, ingin bantunya tuh tinggi gitu. Oke. Dan waktu dari SMA... Dari sendiri atau memang ada dari keluarga yang... Mungkin dari mama saya ya. Mama saya kan apa ya. Bu ya. Jiwa sosialnya tinggi. Jadi mungkin nyontohnya dari situ. Jadi, tapi makin dewasa makin dewasa, ya arahnya lebih kepada... Ya saya percaya bahwa di dunia politik itu kita bisa membantu banyak orang. Karena kan kebijakan-kebijakan berkehidupan di bangsa ini kan semuanya dihasilkan dari proses-proses politik. Makanya saya mengambil langkah ya kayaknya emang masuk partai aja dari dulu. Karena dari situlah jalan menuju kearifan gitu ya. Benar. Untuk menjadi di politik sendiri ya. Jalan yang untuk menentukan kebijakan dan lain-lain. Ya kira-kira sekarang kan saya jadi bisa bantu pemuda, saya bisa jadi bantu olahraga. Mungkin kalau dulu saya bisa bantu olahraganya ya hanya sebatas lingkup kecil. Sekarang ya bersyukur bisa lebih banyak. Jadi kan ya... Ya menurut saya berarti kan pemikiran saya selama ini nggak salah. Menjadi mempora ini memang tujuan atau sebenarnya lebih ke blessing atau bonus sendiri dalam hal jalanan? Blessing. Saya nggak pernah memiliki tujuan jadi menteri. Makanya ya selama ini hidup saya kan santai, nggak pernah... Nggak pernah... Apa ya? Kalau orang luar dari sini sih saya kayak ambisi ya. Padahal saya bukan ambisi tapi ketika kita dapat kepercayaan, pasti kita ini harus do the best. Udah itu aja sih. Baik dan dalam hal mungkin sedikit refleksi juga ya kan memang sebenarnya jalannya walaupun memang menuju ke sini itu tidak mudah Kak. Kita ketahui seaman-aman dan senyaman-nyamannya prosesnya pasti tidak mudah. Nah tantangan yang Kak Menteri Dito juga lihat dan lewati dalam proses itu yang mungkin bisa merepresentasikan pemuda Indonesia. Sebenarnya tantangan utama pemuda Indonesia untuk mencapai potensinya itu apa sih Kak di Indonesia ini? Ini kata-kata langsung dari Menteri Pemuda, jadi kan tentunya yang bisa menyuarakan kita gitu apakah di Indonesia sendiri? Ya yang pasti anak-anak muda ini harus diberikan namanya akses dan kesempatan. Menurut saya itu dua hal yang saya merasakan sendiri ya yang namanya akses dan kesempatan itu suatu hal yang mahal di dunia ini sebenarnya. Jadi dengan adanya hal itu sebenarnya saya yakin anak-anak muda di Indonesia ini bisa lebih apa ya membuktikan dirinya. Itu paling penting akses dan kesempatan. Akses dan kesempatan untuk aktualisasi. Dan kita harapkan juga Kemenpora juga akan menyediakan akses-akses itu ya. Itulah makanya kita dari awal konsepnya ini orkestrator dan hub. Dan hub dan dirijen. Dan tentunya suara kita dong pemuda kan? Wah iya makanya kan saya bilang. Tahu bener gitu ya berarti. Tahu bener dan ya makanya gunakanlah saya sebagai corong media aspirasi dengan anak-anak muda. Kita tunggu berarti gebrakannya. Kita tunggu silamnya karena dua minggu pertama nih akan ini dulu dan selanjutnya akan fokus caranya. Kalau dua minggu ini juga udah ada gebrakan lah. Baik. Ditunggu ya. Dan terutama untuk diet bersama apa? Diajak diet membo. Diajak diet membo lah. Ini aku juga nak tarik juga ikutan. Iya kan berkurus. Terima kasih banyak kalau gitu Kak Menteri Dito sudah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia Nation Hub. Ditunggu kembali nanti ngobrol-ngobrol bersama kami di CNBC Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Dan demikian perbincangan kami bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Arya Bimona Andito Arya 7 di CNBC Indonesia Nation Hub. Terima kasih.